Unit tipiter Satres Krim Polres Tanjab Timur berhasil mengamankan BBM ilegal sebanyak 3.000 liter. Rencananya BBM tersebut akan dibawa menuju Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjab Barat. Inilah tiga orang tersangka, IS, AM, dan EJ warga kota Jambi diamankan Satres Krim Polres Tanjab Timur saat kedapatan membawa BBM ilegal sebanyak 3.000 liter. Tiga orang tersangka tersebut ditangkap di Kecamatan Mendahara Ulu saat hendak menuju Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjab Barat. Selain tersangka, polisi juga mengamankan dua kendaraan roda empat jenis senia warna putih dan silver yang sudah dimodifikasi. Menurut keterangan pelaku, mereka mendapatkan BBM ilegal tersebut dari Desa Bayat, Kecamatan Bayung Lincir. Gasat Res Krim Polres Tanjab Timur AKP Rido Prasetya mengatakan, atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang No. 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi Junto Pasal 55 KUH Pidana selama enam tahun penjara dan denda sebanyak 60 miliar rupiah. Tim Opsional Polres Tanjab Timur bersama dengan tipiter melaksanakan razia di seputaran Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu. Pada asal melaksanakan razia, personil kita menemukan adanya dua mobil yang sedang konvoy, yaitu mobil, satu unit mobil Dea Susenia dan juga satu unit mobil Dea Susenia juga warna silver. Satunya warna putih, satu warna silver. Kemudian pada saat pemeriksaan ditemukan masing-masing membawa BBM sebanyak 3000 liter. Jadi BBM ini diduga adalah BBM berasal dari tambang ilegal. Kemudian di sini juga kita mengamankan tiga orang yaitu berinisial IS, AM dan EJ. Di sini kita menerapkan Pasal 54 Undang-Undang No. 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi Junto Pasal 55 KUH Pidana Dengan ancaman hukum dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik Baik TV Jambi melaporkan.